selamat datang di rajidore kali ini kami akan membahas corolla ke30 ya ya seperti biasa ini adalah use car review ya kali ini ini adalah use car review yang ketiga seperti biasa yang akan mereview mobil-mobil ini adalah aku sendiri untuk membantu anda untuk membeli mobil sengken impian anda ya semua generasi pertama corolla mengandirkan corolla spinter coupe ke-15 dan Corolla wagon station wagon Corolla station wagon di generasi pertama lanjut di generasi kedua corolla menggunakan mengeluarkan toyota corolla coupe 100 1600 life te27 di generasi ini corolla generasi ketiga ini corolla mengeluarkan hardtop coupe ces 35 dan corolla ke30 yang malah kita bahas kali ini ya guys selamat menikmati oke guys welcome back to my youtube channel di episode kali ini sebelumnya aku udah pernah bahas Toyota Corolla yang Corolla DX tahun 80 ini lebih tuanya lagi jadi so yang baru join video ini don't forget to like share and subscribe ini adalah use car review ketiganya ya langsungnya kita bahas detail mengenai toyota corolla DX ini tampilan dari depan teman-teman bisa lihat disini disini lampunya musih halogen biasa yang kaca burung seperti ini sennya di bawah di bumper seperti ini ini kalau koklam tambahan disini ini ciri khas corollanya grillnya seperti ini lanjut kita keliling habis itu lampu send defender spion yang seperti ini kecil seperti ini antenanya ya ini standarnya model tarik cuma antenanya lagi dicopot sama owner nya kita lanjut ukuran ban dan bannya 185 50 R14 spionnya di kap mesin lanjut ke samping sebelah sini ini handle congkil chrome ini ada desain pesen bolongan lanjut ke belakang ini dia desain stop lampnya di belakang ini lampu mundurnya di atas ini lampu rem dan lampu apanya di sebelah sini dan sebelah ujungnya ini adalah lampu sennya inilah desain secara detail dari belakang tangki BBM di sebelah kanan lanjut ke interior interior ini model tariknya agak unik ya ini besi gini disini oke kita tarik dulu oke inilah interiornya disini fabrik yang besar seperti ini ini soft touch tarikannya ya lanjut disini handle pengbuka pintunya disini window by power bukan power window window by power model engkol disini tuas ini kap mesin kap mesin ini laci yang terbuka disini ada ya ini biasalah standar ini 3 pedal manual lanjut disini AC isi AC ini untuk apanya ini oke disini saklar lampu di sebelah sini ini nah ini nampak ini saklar wiper ini dia adalah desain speedometer ya lebih analog lagi ya guys oke kita akan coba kondisi start apa kondisi pintu terbuka kalau starter nah seperti ini dia desain speedonya ketika kita lagi mau menyala head unit ini standar disini lampu apa tempat penyimpanan juga ini kayaknya ini kisi AC ke paling bawah ini pengaturan AC nya semburan AC dan lain-lain bahwa head unit ini bukan bukan bawahnya lagi ini dari rombaknya terlalu besar tadi sore joknya lagi dilepas jadi ini kondisinya seperti ini ya ini hand rem mekanikal sabu pengamannya seperti ini guys di atas ini ini ada tempat apa sun piece ini kacanya fix belum bisa diatur tapi bisa diatur kanan kirinya doang lanjut kita matikan dulu ya di belakang juga sama tapi lagi terkunci kita nggak bisa nengok belakang ya guys jadi dari sini desain belakangnya karena nggak ada joknya lampunya disitu hand gripnya juga lagi dicopot dan lain-lain kita lanjut ke bagasi di bagasi kita tinggal putar kunci disini ini ketika bagasinya tepuka paling bawah ini ini biasanya pan serap tapi ini udah 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 apa ya nih ditangki dan lain-lain seperti inilah desainnya ini rangkanya mesin nampak tutupnya oke overall dari kami mengenai toyota corolla dex 1977 thank you for watching don't forget to like share video ini keseluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media aku khususnya di instagram sampai jumpa di video berikutnya goodbye selamat menikmati